PKS Saya bersyukur sekali ada PKS di Indonesia karena saya berharap PKS adalah partai yang memang mewakili umat Islam di Indonesia yang tujuannya tidak berubah, tetap istiqomah, konsisten dalam memperjuangkan umat Islam di Indonesia yang tentunya tidak keluar dari Pancasila. Negara kita sebagai negara yang berasakan Pancasila. Nah dengan adanya halal-halal ini tentunya ini ajang silaturrohim untuk umat Islam di Indonesia menurut saya gitu kan tidak hanya anggota PKS, saya sendiri sebutnya simpatisan dari PKS. Sebenarnya memperkenalkan PKS, mata warga negara yang bisa itu sebutnya apa? Saya melihatnya selama ini PKS memang konsisten dalam memperjuangkan katakanlah hak-hak umat Islam di Indonesia, tidak hanya umat Islam sebetulnya juga hak-hak warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Nah itulah yang harus dipelihara karena dengan kita berusaha untuk memperjuangkan hak-hak dari setiap warga negara dan penduduk Indonesia dan itulah yang menjadi tujuan utama. Hak-hak di sini ada hak-hak yang berkaitan dengan Allah, ada hak yang berkaitan dengan sesama manusia. klik like, share, dan jangan lupa subscribe.